Kalau bukanlah karena ada tahajud, membaca Quran, sholat di masjid, ada haji umroh, ada majlis ilmu, tidaklah aku mau hidup di dunia. Itu sebabnya Imam Syafi'i karena telah merasa selesai tugasnya, maka beliau mulai sakit-sakitan. Dan tidak lama beliau dipanggil oleh Allah, sedangkan umurnya belum melewati 60 tahun. Imam Syafi'i mengatakan kenikmatan-kenikmatan di dunia itu ada dalam simbol-simbol yang tadi yang menghantarkan orang kepada mengenal ruh. Sahabat yang melekan Allah dulu, ulama-ulama kita seperti Sidi Abdul Qadil Jilani, Muhammad Ba'udin Shah Naqshaban, Imam-imam itu semua, Ahmad Rifai, Imam Abdul Hassan Shazli, semuanya mengkhidmahkan amalannya untuk mendapatkan ilmu ruh. Setelah itu mereka menulis kitab tentang ruh. Kitab-kitab itu dengan sanat guru-guru kita sekarang dapat kita baca, kita telakikan, kita ambil, walaupun kita tidak mampu melakukan amalan seperti mereka. Min amri rabbi. Apa arti min amri rabbi? Amr perintah. Perintah itu dari kalam Allah. Kalam Allah dari hembusan Allah. Maka hakikat ruh itu adalah kalam Allah atau hembusan Allah SWT. Jika mereka bertanya tentang hembusan Allah SWT, maka ini menjadi urusan Allah, rahasia Allah. Menjadi khazanah Allah SWT. Namun kalian tidak diberi tentang penguasaan hal ini, tentang hakikat ruh kecuali sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladhi khalaqana wa khalaqal alamin. Amma ba'du sahabat ima'kan Allah Abu Hurairah dalam hadis Imam Bukhari bercerita. Suatu kali ketika kami duduk-duduk bersama Nabi dan Nabi bersandar. Jadi Nabi suka bersandar dan orang yang santai bersandar di Asib bin Lahud. Asib ini sejenis kayu yang Nabi biasa menyandar kepada kayu tersebut. Di saat Nabi sedang santai, tiba-tiba orang-orang Yahudi lewat di depan komplek masjid Madinah. Ini pertanda bahwa kehidupan majemuk terjadi di kota Madinah. Maka disebut kota itu Madinah karena di dalamnya ada kemajemukan. Lalu orang-orang Yahudi yang suka kritis ini, mereka bersih-bisik tapi suaranya terdengar sampai ke depan masjid. Apa kata mereka? Saluh! Tanyalah teslah Muhammad. Tes tuh dia tuh. Tes dengan pertanyaan yang kira-kira dia gak bisa jawab. Apa kata yang lain? La taz'alu bisay'illadhi taqrahunaw. Jangan kamu tanya dia dengan sesuatu yang jika dia jawab, kalian nanti kecewa. Kenapa? Dia lebih pintar dari Nabi Musa. Kira-kira begitu. Akhirnya ada yang nekat bertanya kepada Nabi SAW. Lalu mereka bertanya tentang ruh. Ya Abel Qasim. Marruh. Wahai Abu Qasim, apa itu hakikat dari ruh? Lalu Nabi SAW terdiam sejenak, menunggu wahyu dari Allah SWT. Karena ternyata asbab orang ini bertanya, turunlah wahyu. Wahyu risalah tidak turun dengan sesuka Nabi. Tapi wahyu ke-Nabian dapat turun kapanpun Nabi mau. Karena Nabi dekatnya dengan Allah seperti Qabakal Sayyini Awudana. Lebih dekat lagi. Turunlah surat Al-Isra' yang berbunyi, yas'alunaka anir ruh. Mereka orang-orang Yahudi bertanya kepada engkau, hai Muhammad, mengenai hakikat ruh. Kita sebut bahasanya roh. Lalu, apa kata Allah SWT? Kudir ruh min amri rabbi. Katakan, hai Muhammad, hakikat ruh itu adalah amru rabbi. Min amri rabbi. Apa arti min amri rabbi? Amr perintah. Perintah itu dari kalam Allah. Kalam Allah dari hembusan Allah. Maka hakikat ruh itu adalah kalam Allah atau hembusan Allah SWT. Jika mereka bertanya tentang hembusan Allah SWT, maka ini menjadi urusan Allah, rahasia Allah. Menjadi khazanah Allah SWT. وَمَا أُتِيْتُمْ مِنَ الْإِلْمِ إِلَّا قَلِلَا Namun, kalian tidak diberi tentang penguasaan hal ini, tentang hakikat ruh keculis sedikit. Tapi, sahabat-sahabat imlakan Allah, sedikitnya Allah tentu banyak bagi kita. Sedikitnya ilmu nabi itu banyak bagi kita. Seperti sedikitnya harta orang kaya sekarang bisa membangun 10 masjid. Cukup dia keluarkan zakatnya 2,5%, bisa bangun pesantren yang besar. Itu baru orang-orang kaya di dunia. Bagaimana dengan pemilik dunia dan akhirat ketika ia mengatakan, aku tidak beri ilmunya keculis sedikit. sedikit menurutnya, bukan sedikit menurut kita. Ini yang disalahpahami oleh banyak orang. Dan banyak orang-orang mengatakan, مَعْرِفَةُ الرُّهْ مُغْلَقَ Ilmu mengenai ruh tertutup, ini tidak benar. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membahas hal itu. Di jilid ketiga beliau membahas tentang ajaibul qalb, keajaiban-keajaiban qalbu yang merupakan pengantar untuk mengetahui ruh. Imam Ibn Arabi menulis banyak kitab khidmat untuk ma'rifatul ruh. Kitab Al-Futuhat Al-Maqiyyah lebih dari 500 bab semuanya adalah khidmat untuk mengetahui ruh. Beliau juga punya kitab-kitab yang lain. Begitu juga Imam Ibn Saba'in, Imam-Imam yang lain. Namun karena mereka berani membuka, akhirnya mereka dituduh sebagai orang-orang yang zindih. Tentu, teman-teman, kita juga akan khawatir kita dituduh zindih. Cuma karena ini adalah akhir zaman. Dulu Imam Al-Hakim Tirmizi hanya mendulis satu jilid kecil untuk zaman itu adalah jilid kecil. Kitab yang judul Khatmul Awliya adalah ilmu untuk ma'rifatul ruh, mengenal ruh. Tapi di zaman itu beliau dianggap zindih. Padahal Imam Al-Hakim Tirmizi semasa dengan Imam Tirmizi, ahli hadis, pernah semasa dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam yang lain. Tapi umur beliau lebih panjang dan wafat di abad keempat Hijriah. Karena mereka berbicara ini di zaman yang zaman itu tidak siap menerima ilmu mereka, mereka dianggap zindih. Tapi di zaman sekarang, teman-teman, ma'rifatul ruh adalah senjata kita. Kenapa? Karena inilah yang bisa membuat kita bisa bertahan hidup di dunia. Apa kata Imam Syafi'i dahulu? Karena di zaman itu virus-virus kolbu tidak terlalu banyak. Tapi beliau sudah bosan melihat dunia, kata Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Sauri. Kalau bukanlah karena ada tahajud, membaca Quran, sholat di masjid, ada haji umrah, ada majlis ilmu, tidaklah aku mau hidup di dunia. Itu sebabnya, Imam Syafi'i karena telah merasa selesai tugasnya, maka beliau mulai sakit-sakitan. Dan tidak lama, beliau dipanggil oleh Allah, sedangkan umurnya belum melewati 60 tahun. Imam Syafi'i mengatakan kenikmatan-kenikmatan di dunia itu ada dalam simbol-simbol yang tadi yang menghantarkan orang kepada mengenal ruh. Sahabat yang melekan Allah dulu, ulama-ulama kita seperti Sidi Abdul Qadil Jilani, Muhammad Ba'uddin Shah Naqshaban, Imam-imam itu semua, Ahmad Rifai, Imam Abdul Hassan Shazli, semuanya mengkhidmahkan amalannya untuk mendapatkan ilmu ruh. Setelah itu mereka menulis kitab tentang ruh. Kitab-kitab itu dengan sanat guru-guru kita sekarang dapat kita baca, kita telakikan, kita ambil, walaupun kita tidak mampu melakukan amalan seperti mereka. Kita tidak mungkin mencapai iman sehebat mereka, tapi kita sangat mungkin mendapatkan ma'rifatur ruh dengan gabungan semua kitab-kitab mereka itu melebihi satu orang dari mereka. Ini sangat mungkin. Namun, iman kita tidak mungkin melebihi mereka. Amalan kita tidak mungkin melebihi mereka. Bayangkan, seperti Sidi Abdul Qadil Jilani, lebih dari 20 tahun, beliau sholat subuh. Itu dengan wuduknya sholat isya. Artinya setelah isya, beliau tidak tidur lagi. Beliau zikir, 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 supaya mendapatkan rahasia mengenai ma'rifatur ruh. Imam Al-Ghazali sudah mempunyai tempat posisi yang sangat strategis di kota Baghdad. Dipercaya oleh sultan. Kemudian beliau juga menjadi profesor hebat di Nizamiah Baghdad. Tapi beliau tinggalkan itu, lalu berkhaluat, berriyadah, bermakrifat selama 10 tahun di atas menara di salah satu kota di Syam. Nah, untuk apa? Untuk mencari ilmu ini. Lalu ilmu ini boleh tuangkan dalam beberapa kitabnya. Kitab Nishgatul Anwar, Kitab Iyya'ulamuddin. Sekarang kita hanya perlu membukanya dan mengkajinya. Masalahnya, maukah kita membukanya? Maukah kita mengkajinya? Maka di situ kita akan mendapatkan hal-hal yang berkaitan mengenai apa itu ruh. Teman-teman yang mengenal Allah, terlepas dari itu semua. Inti dari mengenal ruh adalah mengenal kalam Allah. Mengenal hembusan dari Allah SWT. Karena ilmu ini sangat sensitif. Harus mengambil kepada ahlinya khawatir jika salah mengambil, orang merasa dirinya bagian dari Allah. Sehingga dia merasa dirinya Allah. Inilah yang terjadi pada zaman dahulu ketika Syekh Nuruddin Ar-Raniri di Aceh mengkritisi pengikut Hamzah Fansuri. Mengkritisi beberapa pengikut Syamsuddin Sumatera. Ketika mereka mengatakan wujuduna wujudullah. Karena mereka salah menerjemahkan kata ruh. Lalu mereka mengatakan wujud kami adalah wujud Allah. Ini yang disebut itihad, hulul, ajaran menunggaling kau, logusti. Yang tidak sesuai dengan faktanya. Mereka masih sadar, tapi mengatakan kami adalah Allah. Hal ini dilaporkan oleh Syekh Abdul Ra'uf, As-Singkili, Al-Jawi dari Aceh juga. Beliau pernah 20 tahun ngaji kepada Imam Al-Qusyasi dan juga kepada murid Qusyasi yaitu Al-Qurani di Madinah. Menanyakan persoalan itu. Sehingga muncullah satu kitab ithaf. Dari kitab tersebutlah dijawab oleh Imam Al-Qurani. Jika mereka mengatakan ini sesuai dengan apa yang mereka alami dalam rohaninya, maka mereka tidaklah zindih. Tapi jika mereka mengatakan ini hanya tasenu'an, diadak-adakan, dirasa-rasakan, bukan benar-benar dia mengalami itu, maka mereka telah zindih. Dan mulhid. Maka teman-teman, Allah, meskipun ilmu ini boleh dibuka, tapi jangan salah membuka. Meskipun ilmu ini boleh dipelajari, tapi belajarlah kepada yang ahlinya. Jika tidak, maka sejarah yang dulu terjadi di negeri kita bahkan terjadi di negeri-negeri Arab dulu. Itu akan terjadi lagi. Sahabat imamkan Allah, demikian sedikit pengantar tentang ma'rifatul ruh. Bahwa ma'rifatul ruh adalah mengenal hambusan Allah. Maka kenalilah Allah lewat hambusannya dan hambusannya ada dalam diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.